guys bangun tadi jam 7 kurang ini karena kita nggak pakai breakfast yang breakfast cuma kasur extra bed ini sama hotelnya Mimiku karena belinya telat harus pakai breakfast jadi kayaknya cuma istriku sama mamaku yang breakfast sama anak-anak aja kayaknya aku cuma harus santai dulu nanti kita mau makan siang langsung kita nggak tahu mau makan siang di mana guys oke ini kondisi kamar kayak gini jam 8 lebih ini enggak terlalu panas ya oke guys jam 11 lebih 10 waktu pagi ini penuh ini yang lain masih belum ready cuman aku kita mau jalan-jalan ke hotel ini sambil mau manasin mobil dulu temen-temen setelah itu nanti nggak tahu kita mau kemana cari makan atau mau ke selekta atau kemana belum tahu guys Oke kita panasin mobil dulu Aduh terus panasin mobil dulu guys oke guys udah manasin mobil 15 menit cuma naik segini mungkin karena hawanya dingin kita ini mau ke Pujon kita mau makan siang di sana apa namanya cafe sawah di Pujon guys ini sekitar berapa kilo ini nggak kelihatannya empat sebentar guys kita lihat sembilan kilo cuma setengah jam naik kayaknya teman-teman kayak sawah-sawah gitu lah kita cari yang adem-adem sama mau nyantai mau makan di sana kalau ke warna juga kayaknya crowded banget karena ini libur juga ya udahlah udah bosan jadi kita mau coba ke Pujon cafe sawah nanti malam kita mau kemana yang Paulo kayak nggak tahu ya bangunannya kayak arsitektur gitu di sawah-sawah juga gitu jadi kita hari ini kulineran aja kita makan aja guys guys ternyata arah Pujon ini kayak tanjaan kayak gunung gitu baru tahu karena kita nggak pernah ke Pujon jadi kayak mulai bener-bener kalau batu kan biasanya masih kota ya kanan kirinya kalau mau arah naik Pujon ini posisinya kayak ini kayak di hutan mulai di hutan banyak ini banyak pohon-pohon pinus tinggi-tinggi kayak gini guys jadi adem-adem sejuk gitu teman-teman ini kita mau ke Pujon pertama kali sini first time mau lihat kayak gimana Pujon oke ini kiringan guys kita mau lihat nah ini teman-teman lihat ini masih rimbun banget ini yang ano loh hutan ini masih tebel bagus sih guys ini baru baru sekarang kita salih dulu papaku karena nggak tahu jalan kita yang pimpin di depan karena kita ada waste nih perjalanan sekitar masih 6,8 kilo tapi masih tanjaan terus nih guys oke nih teman-teman bisa lihat ya tanjaan gini wah enteng padahal ini juga bukan tanjaan gimana oh ini oh itu ya guys bener kayak gomitir ya belakang gomitir mirip-mirip temen-temennya terus kayak eh sisi jalan kan kiri juga mirip-mirip sama kelok-keloknya jadi ini memang tanjaannya nggak yang parah banget tapi terus dan dia kayak kiri kanan ini buktinya nggak nggak limbung kan ya mbak ya nggak nggak limbung kan belakang nggak limbung guys yang yang di belakang ini biasa aja ini padahal ya kanan kiri kanan kiri jadi nggak yang orang-orang ngomong lebah itu teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ya ini kelok-kelok terus dari tadi posisinya ini susahnya kalau kalau satu kalau sempit gini kelok-kelok gini memang kalau posisi di depan ada truk atau apa biasanya di gomitir itu di Banyuwangi arah Jember itu susah banget guys bisa lama aja sampai belakang karena kita kesulitan untuk nyarip 1-2 truk panjang biasanya gitu kita salip dulu enteng guys tuh masih stabil untuk dibuat kiri kanan masih sangat stabil anakku lagi marah ini teman-teman sik ini kayak bekasnya longsor guys sekian ya aku banting sedikit lihat nih masih stabil di belakang masih nyantai nih nih keloknya kayak gini teman-teman aku baru tahu nih guys kalau nyerata di batu ada yang kayak gini karena nggak pernah kita batu ya mentok-kotok WC di mana nih ya paling tinggi Oh istriku istriku pernah guys aku aja nggak pernah kalau gitu sekelok-kelok ini pemandangannya bagus banget guys ini bambu-bambu teman-teman wih arah siapa tapi Jepang ini Jepang-Jepang KW lah ya KW 1 KW 2 lumayan lah nggak usah keluar uang mahal-mahal nih guys ini bisa warung-warung di pinggir jalan di sini nih guys ini istriku biasa aja nih di depan malah lebih nggak kerasa sama sekali walaupun belok-belok kanan kiri karena memang suspensinya itu sempuk tapi masih nyaman gitu temen-temen jadi nggak yang kocak gitu enggak ini masih nyantai masih enak nah lihat ini teman-teman wih lumayan kerasa ini kayaknya loh ini kayak bekas longsor teman-teman iya tapi ini bagusnya wih guys aku nggak tahu kalau sebagus ini ke arah bujon sorry teman-teman deso nggak tahu kurang update kurang up to date dan dia ini aneh ya jadi kayak rimbun ya jadi mau panas terus mau nggak sejuk gitu loh iya kayaknya malem kayaknya nggak ada penerangan nih temen-temen dari tadi aku lihat ya ini ada lampu cuma beberapa meter cuma satu satu jauh-jauh lampunya temen-temen ini guys senyaman ini guys sepanjangnya ya nggak apa-apa makanya kalau duduk-duduk ya temen-temen jualan-jualan gini asik cuma yang kayak gini kadang-kadang kalau rame susah parkir mobilnya aja kalau naik sepeda motor joss ini temen-temen mirip ya han ya ambik gomitir ya mirip sih guys malah lebih rendang sini harusnya pohon minusnya rapat-rapat ini enggak maksudnya lebar jalan nih oh iya mirip lebar jalannya mirip gini wis susah nyari guys belum masih 4 kg nih selamat jalan oh kalau gitu ini pujon jadi pujon sama batu itu beda dong nggak tahu guys ya nanti aku cari aja di google lah males mikir kayaknya kalau udah selamat jalan otomatis sudah bukan kawasan batu lagi temen-temen jadi kawasannya mungkin namanya pujon cuma eh dekat ini oh masih kabupaten malang tapi sudah bukan batu kayaknya kalau kabupaten kan lebih besar oh ini guys lu tahu kita nggak pernah sih nggak nggak tahu ini ini apa itu bobo kebin apa bobo kebin loh aduh hotel yang kabin-kabin tak itu loh aku nggak tahu guys nah ini mulai masuk ini kecil kayaknya temen-temen oh iya enggak sih panas tapi panas ya let's go guys panurin ke sana iya coba ya kayak orang biasa iya mudah-mudahan tempatnya masuk mobil bisa aman harusnya aman sih ya bisa oke kita lanjut dulu perjalanan guys iya guys iya guys ee jalannya semakin kecil dan semakin nggak bagus dan ini bener-bener back to nature ya ini bener-bener desa banget kanan kirinya kayak di Jogja itu nggak sih yang kita main kemana ya main itu loh main apa ya segini kita naik VW lama itu loh itu kan kayak gini modelnya kayak sak bener-bener desa total iya omah cantrik guys jadi bener-bener desanya orang sini ya mungkin ya terus dia mungkin ada cafe disitu ini betul oh enggak sih enggak acara acara apa enggak kayak ini tadi apa sih ini ini masih berapa kira oh itu jumatan 3 kilolet oh iya ini ada jumat guys jumatan oke mbak Nantu itu ini teman-teman ini teman-teman oh ini teman-teman ini guys masuk pos pengamanan kita lihat ini semakin gem sempit tapi api ya nih ya ini desa ya bagus rapih gitu dan posisi ini loh apa hijau ini masih bener-bener rimbun gitu loh iya iya ini teman-teman lihat kemanangannya enggak kalah loh ni shield ni shield ini enggak kalah loh ya ini bedanya enggak ada enggak ada ke S-nya aja teman-teman ini enggak malam tuh kayaknya serem ya guys asik ini teman-teman iya bukitnya ruangan tempat eh hati-hati wah oh ada bukitnya ruangan cafe juga ada cafe ya kayak di sini ya guys asik guys oke lah ya oke lah ya jalannya walaupun sempit dua mobil masih isa lah ini ya isa segini banget masih sangat isah mama lihat naga mama yang di hoteng nanti kita nanti ya naga ini maneng keren 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 sulit masuknya cuma biasanya parkirnya besar untuk cafe-cafe kelas kayak gini mudah-mudahan worth it ya teman-teman ya lapar ini belum makan siang mudah-mudahan makanannya enak guys loket loket oke ternyata sebesar ini parkirnya nyau uh panas nih panas betul kita lihat kita coba kita lihat dulu berapa berapa pak untuk TR nya langsung di depan oke 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 ha 13 ribu per orang ya oh ini kayak tempat wisat saya dong bukan kaku ini mungkin ya oh iya 13 ribu guys per orang masuknya oke it's okay kirain jadi guys tukai sistemnya taman safari gini masuk ternyata ini aja mungkin disini juga ada ini ya apa ya ada apa yang ada wisatanya jadi kayak pakai gini 13 ribu murah sih saya murah sih guys kalau 13 ribu cuma nggak tahu ya kayak gimana ya dalamnya oke kita turun dulu teman-teman ya sabar suka nggak ya 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 guys istriku kepanasan kan ya 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 itu guys pintu masuknya cafe sawah harusnya ada ada lainnya nanti ya jalan-jalan di sini ya iyalah rugi cuma di kiri toh itu grafisawahan itu mau pipis dulu guys masuk-masuknya kayak gini dia pinter sih temen-temen dia kasih apa ini ya kayak jaring-jaring itu ya biasanya buat pertanian perkebunan di teh dimana-mana kalau nggak salah jadi kalau panas pun nggak terlalu yang panas banget itu lumayan asiklah itu suaranya Safiya lihatinlah eh suaramu tuh sampai sini hei Tungguan makanannya enak ya guys ya terlapar ini guys belum makan tempat oleh-olehnya temen-temen pertama kali masuk wow not bad guys bener not bad lumayan memanjakan mata sih kalau ini temen-temen sungguhan dan walaupun temen-temen terik banget ya tapi beda suasana di batu ini walaupun dia terik memang tapi anginnya tuh itu bener-bener membantu banget buat enggak terlalu gerah dan panas jadi anginnya sepoi-sepoi gitu ini yang buat ngantuk biasanya temen-temen mantep ya mantep guys tempatnya guys masih jauh ini kayak berjalanan nggak jauh ini Pak Pakku ayo apa sih kayak banyak tempat wisatanya oh 25 meter udah mau sampai di belakang itu ada domba itu guys ini kambing domba ini hoki ini nggak kena kurban ini temen-temen kelupaan atau masih kecil temen-temen kelupaan atau ada tempat wisatanya foto sama burung gitu temen-temen ya nanti aja ini beli tahu apa ini namanya Pak tahu petes ini ada yang ada senangan kita nih telur gulung ya ini telur gulung ya Bu ya berapa berapa 10.000 dapat lima 10.000 dapat lima beli 20 deh kita bukan dikasih punya guys kita di depannya paling atas makanya prasamanan gitu guys oke saya makan dulu ya abang udah bisa bakso bikin suasana ya udah sabir ya sabir ya sabir ya sabir ya sabir berapa nih satu putaran lima putaran temen-temen temen-temen guys kita pulang udah sore ini kita mau makan malam untuk ulang tahun mamaku di ini kayaknya di cafe paulo aja minta ga tahu dimana gaar saya diorong atau nggak salah kayak gini seberjalan pulang kayak gini semua pasar-pasar begini lumayan kan murah-murah oke guys thank you guys jam 3.15 kondisinya masih penuh parkirannya tadi kita ini mau TW ke Pujon eh sorry ke Pujon ke The Cafe Paulo apa itu guys aku juga gak tau kita mau makan malam disana ya hawanya enak banget ya gila bener teman-teman nih pajir aku masih kinclong nih teman-teman padahal sudah luar kota ini sudah satu minggu lebih aku gak cuci nih efek kalau di coating teman-teman tidak gampang kotor karena depu itu bisa jatuh sendiri karena saking licin ya teman-teman oke oke guys kondisinya habis ini kita mau makan dari makannya kurang puas ya not bad lah disini ada ATV nya tadi ATV nya itu bayar Rp50.000 5 kali putaran tapi karena kita tadi banyak banget sampai pesen 6 ATV jadinya sampai 10 kali tadi gak apa-apa bapaknya banyak banget untuk lain ya gitu sih jadi untuk makanannya itu dia kayak sistemnya itu puja sera diambil-ambil berapa nanti dihitung berapa kalau ngambil misalkan ada sayur ada kayak warik tempe terus kayak ayam itu nanti ditotal sendiri ya kayak gitu guys oke ya not bad lah murah juga pangan segitu banyak yang cuma Rp200.000an tadi murah banget bagus ya pemandangannya oke kita otw dulu jalanan oke guys udah kita udah otw mau ke apa paulo fest ya paulo fest so far untuk cafe sawe ini lumayan bener-bener hijau-hijau semua terus dia juga gak cuma tempat makan ada juga lihat ya Wan ada kudua poni macam-macam foto sama ular ada ular ada burung juga ada ada lake kayak tadi ya ada danau ada main ATV tadi yang aku itu cuma Rp50.000 5 kali lumayan cocok untuk berkeluarga gak terlalu crowded ya tadi ya untungnya ya jadi mungkin karena rame tapi gak masih ya masih bisa dinikmati guys masih enak makanannya ya standart lah makanannya ya jadi dia tuh sistemnya Prasmanan Prasmanan Pujasara gitu ngambil-ngambil nanti dihitungkan berapa yang kita ambil udah gitu aja so far okelah masih worth it kalau dari batu kayak dari hotelku di daerah Yunus itu cuma 30 menit teman-teman itu kayak naik gunung dikit jadi so far masih oke banget sih kalau untuk keluarga kalau bosen-bosen di kota ini lumayan jadi salah satu pilihan oke ini sekarang kita otw ke Paolo Fest perjalanan masih 40 menitan 14 kilo guys cuma di gunung ya 14 kilo ini gak bisa cepat kayak di jalan tol 14 kilo oke oke guys tunggu ini untuk konsumsi BBM masih gak gerak teman-teman bisa liat ya sama sekali gak gerak udah jalan berapa ini teman-teman kita cek dulu jalan berapa nanti aja nih teman-teman ya di cafe di parkir supaya gak bahaya kita liat sudah jalan berapa masih gak gerak indikatornya lumayan ini disini Pak Ciro oke let's go ini guys ini arah kembali ke batu cuma aku gak tau karena salah west tadi dimasukin ke jalan sini tapi liat ya teman-teman pemandangannya gila bagus bener wah ini curamin teman-teman silahat ya ini tanjakan cukup curam liat nih guys gila guys wih oke banget teman tenang kita gak kalah mobil nih guys ini aman kok ini gak tenang apa khusus kendaraan kecil terus pastikan trimnya bagus iya ini soalnya gini teman-teman memang yang serem ini kalau ke gunung ya kalau tanjakan kan ya kalau mesin memumpuni mesin tenaga bagus tinggal driver cari stup-stupan cari gimana dia buat fondasi dari bawah sampai naik itu aman tapi yang serem itu kalau di gunung ini adalah ketika turunan guys apalagi turunannya tajam kayak gini itu harus kita bisa main rem rem tuh gak bisa di rem terus itu gak bisa teman-teman nanti panas lama-lama bisa blong bisa tambah lama tambah keras tambah keras diinjek tambah lama bisa blong itu yang serem jadi kita harus tahu kapan harus injek rem sedikit kapan harus injek rem yang agak dalam ya situlah memang seremnya kayak gini kayak di izin kapan lalu itu cukup buat panas rem teman-teman dulu aku pernah pakai CRV sampai aku kerasa remnya itu semakin keras diinjek aku sampai istirahat sebentar tekan-teman itu hampir satu jam takut karena remnya blong nanti biasa rata-rata kecelakaan kayak gitu jadi harus lebih waspada guys kayak gini pemandangan ini sampai jalur rem wih gila teman-teman aku gak tahu kalau lewat sini ya teman-teman bener-bener gak tahu arum dalu oh ini mungkin tembus ini teman-teman kayaknya tembus bukan yang songgo riti ya kayaknya arum dalu ya gak tahu guys ini kita sama-sama gak tahu let's see oke ini guys karena turunan yang cukup tajam dari tadi itu sampai bau karena kita buka sunroof kayak gini teman-teman bau banget sangit kayaknya mobil depan atau belakang kayaknya gak mungkin ya kalau mobilku ini makanya memang kerjanya lebih berat remnya kalau turunan kayak gitu itu yang buat serem makanya kalau tetanjaan dan lain-lain kondisi mobil harus bener-bener prima guys baru aman kalau ke gunung-gunung yang memang curam ya untuk tanjaan sama turunannya kalau tanjaan yang curam ya baliknya pasti curam juga jadi harus lebih safety lah teman-teman iya ini kita ternyata keluar ke ini yang songgo riti itu bener kan songgo riti cuma yang deket guys oke ini 8 kilo lagi iya motong-mutan lebih deket tadi lama yang awal oke guys kita joss dulu ya guys udah mau sampai jalannya sudah mulai mengecil aduh bisa gak ini bisa bisa yuk yuk kiri kiri bisa bisa ya bisa wah sempit guys lumayan horror dikit nah itu itu kayaknya udah kelihatan tuh bangunannya ada segitiganya kita mau cari parkir dulu itu rame itu ini ya wih api sih guys bagus bagus guys oke iya ini guys tempatnya wih gila guys bagus ya kayak ala-ala balik gitu teman-teman cuma gak tau warganya seberapa kayaknya harusnya pricey ya kalau temannya kayak gini sebagus ini soalnya let's go guys kita mau coba kayak gimana rasa makanannya kita coba nyemil aja disini nanti kita next mungkin memakan tempat lain oke tunggu guys wah kurang ajar guys ketipu tukang parkir yang disana keteng penuh ternyata disini masih banyak yang kosong udah gak apa-apalah oke kita jalan uh tempatnya kayak gini teman-teman mantap banget teman-teman ala-ala balik-balik gitu ya kayak mantap kita joss dulu teman-teman tutupi sawah kayak gini bangunnya bye-bye kayak santorini santorini gitu ya bener-bener kayak cafe sih kayak santorini santorini gitu asik guys kita lihat menu-nya ya agak presi sedikit tapi masih ini soal soal teman-teman kesini emang guys tambah malam tambah penuh dan tambah rame oke kayak potato hitnya di balik-balik gitu lah guys ini cuma di malang versi lokal guys tapi bangunannya keren abis di omgurku nyaman enak dan longgar outdoor semua dan ini pas dingin ya di di pegunungan kalau di pantai biasanya panas gitu anginnya nyilekit ini memang kebalik sejuk dan lumayan dingin untuk anginnya guys oke kita mau peset makanan dulu jadi peset makannya langsung dateng kasih kayak gini guys guys vibe-nya kalau malam nanti katanya jam 7 ada DJ itu makanya kita gak nutut teman pulang udah capek anak udah lewel banget suasana bali vibe banget ya guys udah capek banget oke kita pulang hotel capek ini jam setengah 7 tapi udah capek banget enak ya lumayan ya makanannya lumayan memang agak pricey karena tempatnya juga bagus teman-teman tau tapi memang dinginnya minta ampun angin yang bener-bener nosok jadi kayak mau masuk angin gitu cuma tempatnya kayak vibe ini ya vibe kayak Bali Bali tapi ini di Jawa lah so far mantep ini masaknya juga lumayan enak tadi aku usahin spaghetti aglio olio itu beef enak juga dan lumayan lah harganya oke teman-teman ini aku mau tunjukin ya seberapa terang ini lampunya pajero aku matiin nih aku nyalain guys dan wah ini sebentar teman-teman jalannya juga susah ini benar ya agak gak serem juga ini jalannya ini high beam nya boom loh gak bisa ini guys high beam nya seterang itu makanya aku bilang gak perlu upgrade-upgrade sih kalau untuk yang pajero baru ini sudah lebih dari cukup ini ya aku aku cobain pakai vogue cream sama enggak ini pakai ini pakai guys ini gak pakai ini pakai ini beda banget ya karena selalu aku bilang karena vogue cream nya ini posisinya itu agak atas teman-teman dan dia itu lampunya reflektor nya itu lebih besar daripada banyaknya Fortuner kemarin jadi Fortuner kemarin itu pakai vogue cream sama enggak itu kayak enggak terlalu jauh beda tapi kalau ini kerasa banget guys bedanya oke 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 guys kalau gitu kita udah keluar ya mau coba lagi teman-teman ya ini tanpa vogue cream pakai vogue cream tanpa vogue cream pakai vogue cream tuh guys bener-bener safe dia itu pakai vogue cream sama enggak oke ini guys hari ini udah capek ini mau sampai hotel mau istirahat besok kita sudah kembali pulang ke Surabaya guys oke guys bye bye